. Ratusan rumah warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter pada minggu, 26 Juni 2022. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, BPBD Sumsel, Ansori mengatakan, ratusan rumah penduduk yang terdampak banjir itu tersebar di Kecamatan Tanjung Enim, Tanjung Agung, dan Muara Enim. Berdasarkan data Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Muara Enim, dari 3 lokasi tersebut, rumah penduduk yang terendam banjir terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Enim, yakni sekitar 540 unit.